Pelindung Feng Longjian Feng mengerutkan kening dan berkata, Orang ini juga ada di sini. Guru suci bintang delapan puncak. Wajah Longki berubah serius. Pelindung ni Feng, ini adalah pertama kalinya Feng Wuchen mendengar tentang orang ini. Santong berkata dengan serius, Saudara Feng, orang ini adalah pelindung kuil roh bela diri. Dia bahkan lebih kuat dari Namong Suan. Jadi dia adalah pelindung kuil roh bela diri. Tidak heran auranya begitu kuat. Feng Wuchen mengangguk tanpa ada perubahan dalam ekspresinya. Para ahli dari pasukan utama kuil Dewa Naga semuanya terkejut saat ini. Jelas, mereka sangat waspada terhadap pelindung ni Feng. Di atas kehampaan, aura yang tak tertandingi menyelimuti kehampaan. Seolah-olah ada eksistensi di atas segalanya. Aura itu dipenuhi dengan aura penghinaan. Sosok itu muncul dengan cepat. Dengan lambayan tangannya, riak energi yang mengerikan itu menghilang dan ruangan menjadi tenang kembali. Orang ini adalah pelindung kuil roh bela diri, ni Feng. Dia adalah seorang guru suci bintang delapan puncak. Dia jelas seorang guru suci bintang sembilan. Dia adalah seorang ahli tingkat atas yang menakutkan. Melihat ni Feng, mencuan dan yang lainnya sangat gembira. Salam, pelindung. Sepuluh yang terhormat dari kuil roh bela diri dan para ahli dari sekte jiwa suci dan kuil sembilan neder membungko dengan hormat. Salam, pelindung ni Feng. Zhu Xinghun dan yang lainnya juga memberi salam hormat padanya. Pelindung ku ying, aku terkesan dengan kekuatanmu. Sayang sekali kau masih terlalu lemah. Ni Feng menatap ku ying, yang telah menggunakan seluruh kekuatannya. Ledakan. Engah. Dengan lambayan tangannya, ku ying memuntahkan darah dan terpental. Dia terluka parah di tempat. Meskipun ku ying berada di puncaknya, dia tidak dapat menahan kekuatan ni Feng. Dia sudah berbelas kasih. Pelindung ku ying, Xuan Ying terkejut dan langsung berlari keluar. Oleh Feng, ku ying sudah menggunakan semua kekuatannya. Bagaimana dia bisa menggunakan cara yang begitu hina? Pelindung macam apa dia? Long Ki sangat marah. Ni Feng berkata dengan arogan, pertempuran telah dimulai. Kita adalah musuh. Aku sudah berbelas kasih dengan tidak membunuhnya. Bajingan. Long Jian Feng menggertakkan giginya dan mengutuk. Urat-urat di wajahnya menonjol dan niat membunuhnya membumbung tinggi. Feng Wuchen sedikit mengernyit, dan aura pembunuh yang dingin terpancar melalui matanya yang gelap. Ni Feng melirik Men Chuan dan yang lainnya, lalu menatap Long Jian Feng, ku ying, dan yang lainnya. Dia berkata dengan acu tak acu, hasilnya benar-benar mengejutkan pelindung ini. Aku bahkan tidak percaya bahwa sepuluh yang mulia iblis agung dari klan iblis surgawi dan sepuluh yang mulia dari kuil roh bela diri sebenarnya tidak sebanding dengan enam yang mulia dewa naga dan pelindung bayangan ilahi. Petik 2. Men Chuan dan yang lainnya tidak berani berbicara. Karena ini adalah kebenaran, tidak ada penjelasan yang dapat mengubahnya. Bukankah wajar jika kalah? Feng Wuchen menjawab dengan tenang. Kamu adalah dewa naga tertinggi, Feng Wuchen. Sosok Hetwin tiba-tiba muncul di depan Feng Wuchen. Kecepatannya yang mengerikan melampaui reaksi semua orang. Saudara Feng, hati-hati. Long Jian Feng menjadi pucat karena ketakutan dan segera bergegas maju. Ledakan. Pukul. Saat Long Jian Feng bergerak, Ni Feng mengalihkan pandangannya. Auranya yang mengerikan menyebabkan Long Jian Feng memuntahkan seteguk darah. Orang ini memang menakutkan. Dia bisa melukaiku hanya dengan auranya. Long Jian Feng sangat terkejut. Ini bukan cedera ringan, tapi serius. Long Jian Feng, kekuatanmu jauh lebih lemah dariku. Kau tidak memenuhi syarat untuk bertarung denganku, kata Ni Feng dengan arogan dan melirik Long Jian Feng dengan jijik. Yang mulia Long Jian Feng, Shen Ying berteriak panik. Bajingan, Long Kianye dan yang lainnya sangat marah. Mereka semua tampak seperti akan mempertaruhkan nyawa mereka. Tidak masuk akal, Ni Feng. Kau sedang mencari kematian. Long Kianye dan yang lainnya sangat marah. Aura pembunuh mereka melonjak saat mereka menukik ke bawah. Jangan menyerang. Kalian bukan tandingannya. Feng Wu Chen segera menghentikan mereka. Long Kianye, hanya karena kata-katamu itu, pelindung ini seharusnya membunuhmu. Namun, aku akan membiarkanmu merasakan sakitnya terlebih dahulu. Ni Feng mencibir sambil tiba-tiba melambaikan tangannya. Ledakan. Pukul. Ni Feng melambaikan tangannya lagi. Kekuatan tak terlihat yang mengerikan menyebabkan Long Ki memuntahkan setegup darah. Dia terluka parah di tempat. Dalam sekejap, Long Jian Feng, Long Ki, dan Ku Ying semuanya terluka parah oleh Ni Feng. Kekuatannya sangat mengerikan. Long Xuan Feng dan yang lainnya masih ingin menyerang, tetapi mereka dihentikan oleh Feng Wu Chen. Ni Feng, kamu sungguh kuat. Feng Wu Chen berkata dengan dingin, Bawahanmu tidak berguna. Tapi aku membiarkan anjing gila sepertimu keluar untuk pamer. Mengapa? Apakah Anda merasa senang membantu mereka melampiaskan kemarahannya? Apakah Anda merasakan suatu pencapaian dengan mengambil keuntungan dari orang lain? Suaranya yang dingin membuat semua orang merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam jurang gelap tak berujung. Anjing gila, apakah kamu menghina saya? Ni Feng menatap Feng Wu Chen dengan dingin dan berkata, Kekuatan musuh yang kuat digunakan untuk menghadapi musuh. Apa hubungannya dengan memanfaatkan orang lain? Anjing gila, seorang ahli sein venerable dari kuil Dewa Naga menegur dengan lembut, Anak ini sudah bosan hidup. Beraninya dia menghinani Feng. Apa dia tidak tahu kalau dia akan membuat kita terbunuh? Anak nakal ini hanya tahu cara membuat masalah. Jika dia ingin mati, dia harus mati jauh-jauh. Tegur kepala kuil lainnya dengan lembut. Beberapa petinggi pasukan utama tampak tidak sabar menunggu Feng Wu Chen segera dibunuh. Wajah Seng Ying dan Suan Mu sangat muram, tetapi mereka tidak bisa mengatakan apa-apa saat ini. Bagaimanapun, mereka menghadapi musuh besar. Feng Wu Chen, kamu punya nyali. Beraninya kau menghina pelindung kami. Teriak Menchuan dengan marah. Apa yang dikatakan anjing gila sepertimu itu masuk akal. Feng Wu Chen menganggup tanpa ekspresi, mengabaikan keberadaan Menchuan. Feng Wu Chen, karena ras iblis surgawi dan kuil roh bela diri berani memulai perang, mereka tidak takut pada Dewa Nagamu. Bahkan jika Long Sihun dan yang lainnya datang, itu akan sama saja. Kata Ni Feng dengan arogan. Dia benar-benar tidak menganggap serius kuil Dewa Naga. Saudara Xiao Yang, aku serahkan anjing gila ini padamu. Pukuli dia sampai mati. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Di mata Feng Wu Chen, Ni Feng sudah menjadi orang mati. Memukulnya sampai mati. Apakah Long Xiao Yang memiliki kemampuan itu? Tentu saja dia melakukannya. Apakah Saudara Xiao Yang ada di sini? Long Xuan Feng dan yang lainnya sangat gembira. Saudara Xiao Yang pasti cukup kuat untuk membunuh Ni Feng. Long Jian Feng menggertakkan giginya dan melotot ke arah Ni Feng yang sombong. Sudah saatnya Ni Feng mati. Long Qian Ye menggertakkan giginya dan menggeram. Long Tian Zhong berkata dengan ekspresi lega, Ni Feng tidak akan sombong lama-lama. Mereka sangat yakin bahwa Long Xiao Yang dapat mengalahkan Ni Feng. Siapa Long Xiao Yang? Ni Feng tertegun sejenak, lalu mencibir dan berkata, Long Xiao Yang, tunjukkan dirimu. Biarkan aku melihat kekuatanmu. Begitu Ni Feng selesai berbicara, Long Xiao Yang diam-diam muncul di kehampaan. Dia adalah seorang ahli Master Suci Bintang Delapan. Pelindung Xiao Yang ada di sini. Para ahli kuil dewa naga semuanya bersorak kegirangan. Ni Feng, lama tak berjumpa. Kekuatanmu telah meningkat pesat. Kata Long Xiao Yang dengan ekspresi dingin, tubuhnya memancarkan niat membunuh yang dingin. Kalian seharusnya bisa hidup, tetapi karena anjing gila ini, kalian semua harus mati. Feng Wuchen berkata dengan dingin. 2622. Ni Feng memanfaatkan situasi dan melukai Long Jian Feng, Long Qi, dan Ku Ying. Perbuatannya membuat Feng Wuchen marah. Feng Wuchen semula berencana untuk meminjam kekuatan Kaisar Peerless untuk menghadapi Ni Feng sendiri, tetapi dia mengurungkan niat itu karena tidak ingin menimbulkan keributan yang terlalu besar. Ni Feng, kau mendengarnya. Dewa naga tertinggi kita memerintahkanku untuk memukulmu sampai mati. Bibir Long Xiao Yang melengkung membentuk senyum berbahaya. Long Xiao Yang, kultifasiku lebih tinggi darimu. Apakah menurutmu aku punya kekuatan untuk melakukannya? Ni Feng berkata dengan arogan, matanya memancarkan niat membunuh yang kejam. Seni macam apa yang Long Jian Feng dan yang lainnya kembangkan? Apakah aku tidak? Long Xiao Yang menyeringai mengerikan. Aura Sein Venerable Bintang 8 tiba-tiba meletus. Energi asal yang tak tertandingi menyembur keluar seperti letusan gunung berapi. Ni Feng sedikit mengernyit. Berdengung-berdengung. Dalam sekejap, ruang di seluruh wilayah selatan bergetar hebat. Ruang yang baru saja pulih runtuh sekali lagi. Banyak pembudidaya jatuh ke dalam ketakutan yang luar biasa. Kekuatan tempur Long Xiao Yang telah menembus level Sein Venerable Bintang 9. Itu sangat mengerikan. Aura mengerikan itu membuat semua orang tidak dapat bergerak atau mengerahkan tenaga. Mereka bahkan merasa seolah-olah ditekan dengan kuat ke tanah. Telanlah. Yang Mulia Iblis Bayangan, Master Sekte Jiwa Suci, dan para ahli Istana Suci Dewa Naga memucat. Ketakutan tergambar di wajah mereka. Mereka tak kuasa menahan diri untuk menelan ludah. Long Xiao Yang juga telah mengembangkan seni yang mengerikan yang melampaui seni suci. Pelindung Ni Feng mungkin tidak dapat mengalahkannya. Selain itu, Feng Wuchen sangat percaya diri dengan kekuatan Long Xiao Yang. Zhu Singhun berpikir dalam hati. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik Feng Wuchen. Ekspresi Zhu Singhun sangat serius. Long Xiao Yang memberinya perasaan yang menakutkan. Namun, Feng Wuchen memberinya perasaan yang lebih menakutkan. Dari awal hingga akhir, ekspresi acu-ta-acu Feng Wuchen membuat Zhu Singhun merasa sangat aneh. Feng Wuchen masih bisa begitu tenang menghadapi musuh yang begitu menakutkan. Ini bukan akting. Itu adalah kepercayaan dirinya yang alami. Kekuatan pelindung Xiao Yang sangat mengerikan. Long Kianya terkejut dan bersemangat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Pelindung Xiao Yang. Lumpuhkan anjing gila itu. Anjing gila Ni Feng itu pasti sudah mati hari ini. Ni Wu Feng mencibir dengan keras, seolah-olah dia sudah melihat akhir tragis Ni Feng. Long Xiao Yang, yang telah memancarkan kekuatan mengerikan, tiba-tiba melesat ke udara, mengunci Ni Feng dengan aura yang menggetarkan jiwa. Saat dia bergerak, dia merasa seolah-olah dia bisa menghancurkan dunia. Ni Feng, keluarkan semua kekuatanmu. Pelindung ini akan menghajarmu sampai mati. Long Xiao Yang mencibir seolah-olah dia yakin Ni Feng akan menang. Xiao Yang panjang. Jangan terlalu sombong. Teriak Men Chuan dengan marah. Anak-anak tidak boleh menyelap pembicaraan orang dewasa. Bukankah yang mulia Gusuan mengajarkan itu padamu? Kata Long Xiao Yang dingin. Long Xiao Yang sudah muncul di hadapan Men Chuan. Kemunculan Long Xiao Tian yang tiba-tiba membuat Men Chuan ketakutan. Seluruh tubuhnya gemetar, dan matanya yang haus darah menatap Men Chuan dengan ketakutan yang luar biasa. Ledakan. Pukul. Long Xiao Yang meninju dengan kecepatan yang sangat cepat, begitu cepatnya sehingga seolah-olah tidak ada gerakan sama sekali. Namun, dengan ledakan tiba-tiba, Men Chuan memuntahkan darah dan terbang keluar seperti bola meriam. Semua tulang di dadanya telah runtuh. Pukulan Long Xiao Yang sangat mengerikan. Tidak diketahui apakah Men Chuan bisa bertahan hidup. Bagus sekali. Long Xuan Feng dan yang lainnya meraum marah, melampiaskan amarah di hati mereka. Anjing Tuan Nifeng, apakah kau melakukan hal yang sama kepada kami para dewa naga tadi? Apakah kamu merasa nyaman menindas yang lemah dan mengambil keuntungan dari situasi ini? Long Xiao Yang bertanya sambil mencibir, kekejaman di matanya menjadi semakin intens. Long Xiao Yang. Wajah Nifeng berubah muram, niat membunuhnya membumbung tinggi ke langit. Duan Muk Si, lukamu sangat serius. Bagaimana kalau aku mengantarmu? Long Xiao Yang mencibir dan berteleportasi di depan Duan Muk Si. Wajah Duan Muk Si dipenuhi ketakutan dan keputus asaan. Huh, Nifeng mendengus keras. Dia segera melesat dan melemparkan serangan telapak tangan ke arah Long Xiao Yang. Sebagai penjaga kuil roh bela diri, bagaimana mungkin Nifeng membiarkan Long Xiao Yang berurusan dengan para elit kuil roh bela diri? Merasakan serangan Nifeng, Long Xiao Yang mencibir. Dia segera meraih Duan Muk Si yang terluka parah dengan kecepatan yang mengerikan dan melemparkannya ke arah serangan Nifeng. Apa? Ekspresi Nifeng berubah drastis, tetapi sudah terlambat untuk berhenti. Ledakan. Hah. Serangan telapak tangan yang mengerikan itu mendarat tanpa ampun di dada Duan Muk Si. Dengan suara ledakan keras, Duan Muk Si memuntahkan seteguk darah ke wajah Nifeng. Nifeng tertegun di tempat. Bagaimana Duan Muk Si yang terluka parah dapat menahan kekuatan Nifeng? Ekspresi ketakutan dan ketidakpercayaannya menegang, dan dia meninggal di tempat. Anjing Tuan Nifeng, kau benar-benar hebat. Kau bahkan membunuh orang-orangmu sendiri. Long Xiao Yang mencibir dengan nada mengejek. Ia kemudian melepaskan tubuh Duan Muk Si dan membiarkannya jatuh. Para elit kuil roh bela diri dan Raja Iblis Klan Setan Langit tercengang. Semuanya terjadi begitu cepat. Mereka bahkan tidak melihat apa yang terjadi. Mereka hanya melihat telapak tangan Nifeng mengenai Duan Muk Si. Mereka tidak menyangka Long Xiao Yang akan menggunakan Duan Muk Si untuk memblokir serangan Nifeng. Nifeng pun tidak menduganya. Kau benar-benar kejam. Kau bahkan membunuh orang-orangmu sendiri. Apakah khawatir Duan Muk Si akan mengambil alih posisinya sebagai pelindung? Long Xuan Feng mengejek dengan ekspresi sombong. Long kiannya mencibir, cek cek. Aku hanya bisa bilang kalau kau membunuhnya dengan baik. Itu tidak cukup, kata Feng Wu Chen dingin. Xiao Yang panjang. Aku tidak akan memaafkanmu. Nifeng langsung marah. Wajahnya ganas, dan aura pembunuh yang mengerikan terpancar keluar. Kekuatan yang sangat mengerikan meledak dari amarahnya. Kekuatan itu ganas dan ganas. Aura dan kekuatannya melampaui Long Xiao Yang. Melihat betapa marahnya Nifeng, Long Xiao Yang merentangkan tangannya dan mencibir. Nifeng, dasar anjing tua gila, kau tidak bisa menyalahkanku. Kaulah yang membunuhnya. Semua orang melihatnya. Aku akan membunuhmu. Nifeng meraum dengan marah. Kemudian, dia melancarkan serangan telapak tangan lagi ke Long Xiao Yang. Para raja iblis kuil roh bela diri di belakang Long Xiao Yang semuanya ketakutan. Apakah kamu tidak takut aku akan menghindar? Aku punya orang-orangmu di belakangku. Long Xiao Yang mencibir dan menatap Nifeng dengan ekspresi jenaka. Kau, Nifeng geram. Ia harus menghentikan serangan telapak tangannya. Ledakan. Namun saat Nifeng berhenti, Long Xiao Yang memanfaatkan kesempatan itu dan meninju perut Nifeng. Dengan suara ledakan, kekuatan dominan itu membuat Nifeng terpental. Seperti yang diharapkan dari pelindung kuil roh bela diri. Kau masih hidup setelah dipukul olehku. Long Xiao Yang mencibir dan perlahan melayang ke dalam kehampaan. Sarkasma dan penghinaan yang gamblang. Suan Ying, bunuh semua raja iblis di kuil roh bela diri. Jika raja iblis dari klan iblis langit ikut campur, bunuh mereka juga. Perintah Feng Wuchen dengan dingin. Ya, Tuan Tertinggi, Suan Ying dan tiga lainnya segera melesat keluar. Apa? Para raja iblis dari kuil roh bela diri terkejut. Kau sedang mencari kematian. Bunuh mereka. Zhu Ming Shan meraung marah. Keempat Sagemulia Bintang Enam tiba-tiba melesat keluar. 2623. Bagaimana mungkin empat guru suci bintang enam takut terhadap empat guru suci bintang empat? Itu adalah penekanan kekuatan yang lengkap. Akan tetapi, saat mereka hendak menyerang, Feng Wuchen berkata dengan dingin, karena paradiman honorable dari suku iblis langit telah menyerang, bunuhlah yang lainnya juga. Zhu Singhun mengerutkan kening sambil menatap dingin ke arah Feng Wuchen. Yu Suzi, Seng Ying, Suan Mu, Gai Jun, sekarang giliran kalian. Sepuluh demon honorable dari suku iblis langit dan para honorable dari kuil roh bela diri terluka parah dan tidak dapat bertarung. Bunuh mereka semua, Feng Wuchen memerintahkan. Suaranya dingin dan tanpa emosi manusia. Baik, yang terhormat, Seng Ying dan yang lainnya menerima perintah itu dengan hormat. Yu Suzi dan para master kuil lainnya tampak mengerikan. Namun, mereka tidak berani menentang perintah di depan Long Xiaoyang dan Long Qi. Desir, 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 Swiss, Swiss, tujuh master suci melesat ke langit dan melepaskan kekuatan yang mengerikan. Meskipun mereka telah menghabiskan banyak energi dalam pertempuran sebelumnya dan bahkan terluka, mereka tidak kehilangan kemampuan bertarungnya. Oh tidak, keempat master suci bintang enam yang sedang bertarung terkejut. Namun, sekarang mereka telah terjerat dengan Suan Ying dan yang lainnya, tidak mudah bagi mereka untuk mundur dan membantu. Ketika Suyan melihat Yu Suzi dan yang lainnya menyerbu ke arahnya, dia menggertakkan giginya dan berteriak, Feng Wuchen, kau manusia tercelah. Aku sudah mengingatkanmu bahwa kau sedang mencari kematian. Nih Feng, anjing gila ini, menindas yang lemah dan melukai para dewa naga dan pelindung bayangan ilahi. Aku hanya ingin membunuh para dewa kuil roh bela diri. Namun, kalian bersikeras ikut campur. Jangan salahkan aku, Feng Wuchen berkata dengan dingin. Yang mulia bayangan iblis, patua Yan Ming, hentikan mereka. Teriak Zhu Ming Shan dengan cemas. Demon Honorable Shadow dan Old Man Yan Ming menjawab dengan hormat, baik, yang terhormat. Bisakah mereka menghentikanku? Suara dingin Long Suan Feng terdengar saat dia muncul di hadapan Demon Honorable Shadow dan yang lainnya. Panjang Suan Feng, ketika Long Suan Feng muncul, Demon Honorable Shadow dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Wajah mereka menjadi pucat dan mereka tidak berani menyerang. Energi Long Suan Feng telah terkuras. Membunuhnya semudah membalikkan telapak tangan. Apa yang kalian takutkan? Cepat serang. Melihat iblis bayangan senior dan yang lainnya meringkuk ketakutan, Zhu Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Zhu Yan benar. Membunuhku semudah membalikkan telapak tangan. Ayo, kita lakukan. Wajah Long Suan Feng dipenuhi dengan ejekan saat dia tertawa dingin. Bahkan, dia dengan sombong membengkokkan jarinya. Yang terhormat setan bayangan dan yang lainnya dapat mengetahui bahwa aura Long Suan Feng sangat lemah, tetapi mereka tidak berani menyerang. Long Suan Feng memberi mereka perasaan yang menakutkan. Meskipun auranya lemah, mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka dapat membunuh Long Suan Feng. Tak perlu dikatakan, Master Sekte Jiwa Suci dan Sui Wuhin terluka parah. Belum lagi Long Suan Feng, bahkan seorang ahli alam Kaisar Suci pun bisa membunuh mereka. Bajingan, apakah kau ingin melihat kami terbunuh? Zhu Ming Shan berteriak dengan marah. Pada saat ini, Seng Ying dan para Saint Venerable lainnya telah muncul secepat kilat dan memulai pembantaian tanpa ampun. Tidak masuk akal, Zhu Sun menggertakkan giginya dan mengeram. Ledakan. Pukul. Tiba-tiba terdengar suara ledakan keras saat dada Zhu Sun terkena pukulan telapak tangan. Dia memuntahkan setegup darah saat dadanya amruk dan dia meninggal di tempat. Ledakan. Dentuman. Dentuman. Pu-pu-pu. Setelah itu, para Saint Bintang V lainnya terluka parah. Menghadapi Seng Ying dan yang lainnya, mereka sama sekali tidak bisa melawan. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk menghindar karena mereka semua terbunuh dalam satu serangan. Berengsek. Kita akan mati di tangan sampah-sampah ini. Zhu Ming Shan menggertakkan giginya dan meraung. Zhu Yuan. Cepatlah dan hentikan mereka. Teriak Zhu Yan panik. Jantungnya berdebar kencang. Menghadapi kematian, Zhu Yan, Qi Yu Ye dan yang lainnya mulai panik. Meskipun luka Zhu Yuan tidak serius, dia ditahan oleh Yu Su Xi. Dia berteriak dengan cemas, panggil para tetua ke sini. Yang terhormat setan bayangan dan orang tua Yan Ming mengirim berita itu kembali ke daerah setan langit dengan panik. Sayangnya mereka masih terlambat. Ledakan, dentuman, dentuman. Pu-pu-pu. Satu demi satu, para yang mulia suci dibunuh tanpa ampun. Qi Yu Ye dan Zhu Ming Shan tidak dapat lolos dari kematian. Mungkin pada saat kematian mereka, mereka dipenuhi dengan kebencian terhadap Nifeng. Pesona setan langit. Pada saat kritis ini, Zhu Xing Hun tidak punya pilihan selain mengaktifkan esensi darahnya untuk merapal mantra. Di antara sepuluh orang terhormat dari Kuil Roh Beladiri, selain Menchuan, yang nasibnya tidak diketahui, tujuh orang lainnya semuanya terbunuh. Dua di antaranya masih bertarung dengan pelindung bayangan ilahi. Di antara sepuluh demon honorable dari klan Sky Demon, selain Zhu Xing Hun, Zhu Yuan, dan dua six star saint venerable lainnya, enam lainnya semuanya terbunuh. Semua ini karena Nifeng. Anjing Tuan Nifeng, apakah kamu melihat ini? Ini adalah konsekuensi dari menindas yang lemah dan bersikap sombong. Kaulah yang menyebabkan kematian mereka. Aku ingin tahu apakah kau menyesalinya. Feng Wuchen berbicara dengan dingin sambil menatap Nifeng dalam kehampaan. Feng Wuchen, setelah pelindung ini membunuh Long Xiaoyang, kaulah yang selanjutnya. Nifeng meraung marah sambil menatap Feng Wuchen dengan tatapan tajam. Apakah begitu? Aku akan menunggumu membunuhku. Aku harap kamu punya kesempatan, kata Feng Wuchen dingin. Long Xiaoyang mencibir, Anjing Tuan Nifeng, kau tidak akan punya kesempatan. Aku akan menghajarmu sampai mati. Saudara Xiaoyang, gunakan kekuatanmu sepenuhnya dan bunuh dia secepatnya. Aku akan membiarkannya hidup dalam penyesalan dan ketakutan selama sisa hidupnya. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Anjing Tuan Nifeng, tamatlah riwayatmu, Long Xiaoyang mencibir sambil menikmati kemalangan Nifeng. Aula utama wilayah setan langit. Apa? Enam dimenhonorable sudah mati. Di aula utama, ekspresi Zhu Huang berubah drastis saat dia membelalakkan matanya karena terkejut. Patriark, apa yang terjadi? Zhu Singhun mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung saat dia menyadari bahwa sesuatu telah terjadi. Zhu Huang mengepalkan tangannya dan berkata dengan muram, Yang Mulia Iblis bayangan mengirim berita bahwa enam dari sepuluh Yang Mulia Iblis telah meninggal. Delapan dari sepuluh Yang Mulia Kuil Roh Beladiri telah meninggal. Pelindung Nifeng tiba-tiba menyerang dan melukai Long Jianfeng, yang membuat Feng Wuchen marah. Dia memberi perintah untuk membunuh Zhu Singhun dan yang lainnya dan bahkan menarik Long Xiaoyang ke sini. Apa? Zhu Singhun dan para tetua serta pejabat tinggi lainnya terkejut. Long Xiaoyang juga telah menyerang. Jika memang begitu, maka penjaga ini akan segera pergi ke wilayah selatan. Kata penjaga Zhu Aoyun dengan dingin saat aura mengerikan dari seorang yang Mulia Bintang Delapan menyebar. Tunggu. Zhu Singhun berkata dengan tergesa-gesa, Sang Patriark tua baru saja mengasingkan diri belum lama ini. Aku khawatir dia tidak akan keluar secepat ini. Jika Long Xiaoyang kalah dalam pertempuran ini, Long Xiaoyang dan yang lainnya pasti akan keluar. Dengan kekuatan kita dan kelompok Nangong Suan, kita tidak akan mampu menghadapi mereka sama sekali. Kita mungkin akan terbunuh sebelum Sang Patriark tua keluar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita tidak peduli dengan Zhu Singhun dan yang lainnya? Zhu Huang bertanya sambil mengerutkan kening. Penjaga, pergilah ke wilayah selatan segera dan selamatkan Zhu Singhun dan yang lainnya. Hentikan pertempuran untuk saat ini. Kata Zhu Singhun dengan sungguh-sungguh. Hentikan pertempuran. Zhu Aoyun dan yang lainnya tercengang. Enam dari sepuluh di Men Honorable telah terbunuh, dan mereka ingin menghentikan pertempuran. Bukankah itu akan membuat kuil Dewa Naga dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di dunia orang suci menertawakan mereka? Zhu Singhun berkata dengan sungguh-sungguh, selain menghentikan pertempuran untuk saat ini, tidak ada cara lain. Belum lagi Feng Wuchen memiliki kekuatan misterius. Kami tidak menyangka Long Xiaoyang akan menyerang secepat ini. Sepertinya kami sedang menyatakan perang, tetapi sebenarnya kami dipaksa untuk bertarung oleh Feng Wuchen. 2624 Kuil Roh Beladiri Aula utama dipenuhi amarah dan niat membunuh. Wajah para petinggi tampak muram. Namong Suan juga telah mendengar tentang situasi di wilayah selatan. Mereka tidak menyangka bahwa bahkan setelah mengirim sepuluh yang mulia, mereka masih gagal menekan enam yang mulia dan pelindung bayangan ilahi dari Dewa Naga. Mereka bukan saja gagal menumpas mereka, mereka bahkan kehilangan delapan yang mulia. Sekarang setelah mereka mengirim Nifeng, mereka telah memancing Long Xiaoyang keluar. Awalnya, mereka mengira bahwa mereka akan menunjukkan tekad mereka kepada Dewa Naga dengan menyerang empat kekuatan utama wilayah selatan. Selain itu, tidak akan terlalu sulit untuk melenyapkan keempat kekuatan utama itu. Namun tidak seorang pun menyangka bahwa kuil Dewa Naga akan menaruh perhatian sedemikian besar pada masalah ini. Mereka tidak hanya mengirimkan para ahli dari kekuatan besar di bawah mereka, bahkan enam yang mulia dan pelindung bayangan ilahi dari Dewa Naga juga dikirim. Situasinya tidak optimis bagi mereka. Delapan yang mulia adalah pasukan terkuat dari kuil roh bela diri kita. Mereka benar-benar terbunuh oleh mereka. Tetua ketiga menggertakkan giginya. Wajah tuannya tampak menakutkan. Penatua Agung Hunsu benar. Kita hanya bisa menghentikan pertempuran untuk sementara. Tuan Gu Suan Zun belum keluar dari pengasingannya. Dengan kekuatan kita, kita memang bukan tandingan Long Si Hun dan yang lainnya. Kata Namong Suan dengan muram. Jelas, dia tidak ingin menghentikan pertempuran, tetapi situasi memaksanya untuk melakukannya. Menghentikan pertempuran untuk sementara waktu akan menguntungkan kita. Kirim seseorang untuk menyambar api putih pada Feng Wu Chen. Selama tetua ini memperoleh api yang begitu kuat, para alkemis di dunia suci akan berada di bawah kendaliku. Kata Namong Suan dingin. Kami berencana untuk perlahan-lahan menguras kekuatan kuil Dewa Naga sambil berhadapan dengan mereka dan menunggu Lord Gu Suan Zun keluar dari pengasingan. Namun, kami tidak menyangka kuil Dewa Naga akan mengirim enam yang mulia secepat itu. Mereka bahkan membunuh delapan yang mulia kami. Kami pikir dengan mengirim Nifeng akan membuat mereka waspada, tetapi Long Xiaoyang malah datang. Kata Yi Tian Shan dengan sungguh-sungguh. Feng Wu Chen ini benar-benar ceroboh. Kita tidak bisa membiarkan bocah ini pergi. Seorang yang mulia berkata dengan marah. Pelindung Nifeng, hentikan pertempuran untuk sementara. Namong Suan segera memerintahkan. Nifeng, yang terlibat dalam pertarungan hidup dan mati dengan Long Xiaoyang, tercengang saat menerima perintah Namong Suan. Nifeng yang tadinya penuh amarah, kini menjadi sangat marah. Pertarungan hidup dan mati sudah dimulai. Bagaimana dia bisa pergi begitu saja? Feng Wu Chen mengancam Long Xiaoyang akan memukulinya sampai mati. Jika dia pergi begitu saja, bukankah banyak kultifator di dunia orang suci akan menertawakannya karena takut pada Long Xiaoyang. Di mana dia akan menaruh wajahnya di masa mendatang. Terlebih lagi, bahkan jika Nifeng ingin pergi, akankah Long Xiaoyang memberinya kesempatan? Ledakan. Tepat saat Nifeng teralihkan, tinju besi Long Xiaoyang datang lagi. Dengan suara ledakan, kekuatan mengerikan itu membuat Nifeng terpental. Nifeng, beraninya kau mengalihkan perhatian saat bertarung denganku. Kau pasti sudah lelah hidup. Long Xiaoyang mencibir dengan nada meremehkan. Wajah Nifeng muram dan ganas, amarahnya membara liar. Penatua Agung, Zhu Aoyun ada di sini. Bersama-sama, kita bisa membunuh Long Xiaoyang dan yang lainnya. Nifeng menyampaikan suaranya. Hetwin, ini perintah. Hentikan perkelahian sekarang juga. Teriak Namong Xuan dengan dingin. Sialan. Nifeng menggertakkan giginya karena marah. Nan Gong Xuan, Anda tidak punya hak memerintah saya. Jangan membunuh Long Xiaoyang. Aku bersumpah aku bukan manusia. Nifeng meraung marah. Mendengar itu, Namong Xuan juga sangat marah. Huff. Jadi bagaimana jika Anda bisa membunuh Long Xiaoyang? Bisakah kamu menghadapi Long Xihun dan yang lainnya? Jika kau ingin mati, aku tidak akan menghentikanmu. Teriak Namong Xuan dengan marah. Dia juga orang yang pemarah. Yi Tian Shan dan para petinggi lainnya menggelengkan kepala tanpa daya. Mereka tahu betul kesombongan Nifeng. Dasar bodoh. Jika dia tidak begitu sombong dan membuat Feng Wuchen marah, Feng Wuchen tidak akan memerintahkan Men Chuan dan yang lainnya untuk dibunuh. Namong Xuan mengutuk. Dia sangat marah sehingga wajah tuannya berkedut hebat. Kemunculan Zhu Aoyun di langit di atas suku kerajaan suci menarik perhatian semua orang. Auranya yang menakutkan membuat semua orang gemetar ketakutan. Jarang sekali melihat ahli yang begitu menakutkan. Dengan kemunculan Zhu Aoyun, Zhu Xinghun, Zhu Yuan, dan yang terhormat iblis bayangan merasa benar-benar lega. Penjaga suku iblis surgawi. Kamu memang kuat. Kamu jauh lebih kuat dari Zhu Chen Xin. Feng Wuchen mengamati Zhu Aoyun dengan tenang. Dia memenuhi syarat untuk menjadi wali. Tentu saja, dia kuat, kata Long Jian Feng. Long Ki mengerutkan kening dan berkata, jika Zhu Aoyun dan Ni Feng bekerja sama, kakak Xiaoyang tidak akan menjadi tandingan mereka. Tidak peduli seberapa kuatnya Long Xiaoyang, akan sulit baginya untuk berhadapan dengan dua orang suci bintang delapan yang bekerja sama. Zhu Aoyun, cepatlah dan bunuh Long Xiaoyang. Ni Feng berteriak. Long Xiaoyang menoleh dan melirik Zhu Aoyun. Dia mencibir dan berkata, bahkan ada pelindung suku iblis surgawi di sini. Hari ini sangat ramai. Kenapa? Apakah Anda berencana untuk bekerja sama dengan Ni Feng? Zhu Aoyun tidak berbicara. Ekspresinya serius. Dengan lambayan tangannya, mayat Zhu Ming Shan dan yang lainnya terbang. Sepuluh iblis terhormat dari suku iblis surgawi dan sepuluh iblis terhormat dari kuil roh bela diri berakhir seperti ini, kata Zhu Aoyun dengan suara rendah. Melihat Feng Wuchen, Zhu Aoyun melanjutkan, Feng Wuchen, kamu telah memenangkan pertempuran ini. Namun, pertempuran berikutnya akan menjadi akhir dari kuil Dewa Naga. Zhu Aoyun, apa maksudmu? Ni Feng berteriak dengan marah. Suku iblis surgawi telah berhenti bertarung. Tetua agung kuil roh bela diri seharusnya memberi perintah. Pelindung Ni Feng, kembalilah, kata Zhu Aoyun acuh tak acuh. Karena kamu telah mengakui kekalahan, wilayah selatan akan berada di bawah kendali kuil Dewa Naga mulai hari ini dan seterusnya. Suku iblis surgawi dan kuil roh bela diri akan diusir dari wilayah selatan. Feng Wuchen mencibir dan berkata, lagi pula, Ni Feng tidak akan bisa pergi. Bahkan jika Gu Suanzun datang, dia tidak akan bisa menyelamatkannya. Haha, Feng Wuchen, menurutmu kamu siapa? Apakah kau pikir kau bisa menghentikanku? Ni Feng sangat marah hingga ia mulai tertawa. Ia menjadi semakin sombong. Feng Wuchen mencibir dan berkata, kalau begitu minta Gu Suanzun untuk datang dan melihatnya. Berikan perintah. Semua pasukan suku iblis surgawi di wilayah selatan akan mundur dari wilayah selatan. Zhu Aoyun segera memberi perintah. Zhu Aoyun tidak tinggal lama. Dia melambaikan tangannya dan menghilang bersama Zhu Singhun dan yang lainnya. Zhu Aoyun, kau pengecut. Pengecut. Ni Feng meraung marah. Dia begitu marah hingga organ dalamnya bergejolak. Anjing tua gila Ni Feng, mari kita terus bertarung. Aku rasa kau tidak akan melarikan diri. Kalau tidak, kau tidak akan mampu menghadapi kekuatan lain di dunia suci jika mereka tahu tentang ini. Long Xiao Yang mencibir. Ni Feng menggertakkan giginya dan berteriak, Long Xiao Yang, aku sendiri yang mampu membunuhmu. Oh, begitukah? Long Xiao Yang mencibir. Berdengung. Berdengung. Setelah selesai berbicara, Long Xiao Yang membentuk segel dengan tangannya dan memadatkan kekuatan yang mengerikan. Kekuatan mengerikan itu menyapu dengan kekuatan yang tak terhentikan. Alam semesta api sembilan matahari. Long Xiao Yang berteriak dan menyatukan keterampilan mengerikan itu ke dalam tubuhnya. Tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan dan seberkas api menyala di permukaan tubuhnya. Kekuatan tempurnya yang mengerikan langsung melampaui Ni Feng. Puncak sembilan bintang guru suci. Mata Ni Feng membelalak. Anjing Tuan Ni Feng, kesombonganmu berakhir di sini. Long Xiao Yang mencibir. 2.625 Bagaimana Long Xiao Yang bisa memiliki kekuatan sekuat itu? Bukankah mereka kuat dalam teknik mereka? Apa yang sedang terjadi? Apakah Long Xiao Yang menyembunyikan kekuatannya? Bagaimana kekuatannya bisa melampaui kekuatanku? Sekalipun dia mengeluarkan artefak sucinya, mustahil baginya untuk memiliki kekuatan puncak dari Yang Mulia Suci Bintang 9. Tidak mungkin. Ni Feng langsung menyesal saat merasakan kekuatan mengerikan Long Xiao Yang. Pada saat ini, Ni Feng panik luar biasa. Long Xiao Yang memiliki kekuatan yang mengerikan, dan Ni Feng bukanlah tandingannya. Penyesalan mendalam membuncah dalam hatinya. Master Sekte Jiwa Suci, Sui Wu Hen, dan yang lainnya sudah putus asa. Mereka telah pasrah pada takdir. Ni Feng dan Master Sekte Jiwa Suci bukan satu-satunya yang terkejut dan ketakutan. Bahkan Long Jian Feng dan yang lainnya tidak percaya. Mereka tidak menyangka kekuatan Long Xiao Yang telah mencapai tingkat yang mengerikan. Kekuatan seperti itu cukup untuk melawan Su Tian Mo. Ada apa dengan kekuatan kakak Xiao Yang? Puncak sembilan bintang yang mulia suci. Apakah aku berhalusinasi? Mata Long Jian Feng hampir keluar. Long Qi mengangguk seperti anak ayam yang mematuk nasi. Benar sekali. Itu adalah puncak dari sembilan bintang yang mulia. Bukankah kakak Xiao Yang adalah yang mulia suci bintang delapan? Bahkan jika dia mengeluarkan artefak sucinya dan menggunakan sembilan matahari api semesta, mustahil baginya untuk mencapai puncak sembilan bintang yang mulia, kan? Wajah Long Taiyi dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ekspresinya kaku. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Pemahaman kakak Xiao Yang tentang alam semesta api sembilan matahari lebih dalam. Kekuatan yang dapat dilepaskannya secara alami lebih kuat. Tidak heran. Aku hanya mengatakan bahwa aku tidak bisa mencapai kekuatan yang mengerikan seperti itu. Long Qi mengangguk. Matanya dipenuhi dengan rasa iri. Di atas kekosongan, Ni Feng sudah mulai gemetar. Dia ingin segera melarikan diri. Namun, aura mengerikan Long Xiao Yang telah menguncinya. Mustahil baginya untuk melarikan diri. Anjing Tuan Ni Feng, kesombonganmu seratus ribu tahun yang lalu sudah membuatku marah. Jika bukan karena tiga pengkhianat Dewa Naga, apakah kau pikir kau bisa selamat? Long Xiao Yang meraung marah. Wajahnya menjadi sangat ganas. Ras Iblis Langit berhenti bertarung, dan Namong Suan juga memberi perintah. Mari kita lihat siapa yang akan menyelamatkanmu. Long Xiao Yang meraung marah lagi. Ledakan. Dengan raungan yang keras, Long Xiao Yang tiba-tiba melangkah ke udara dan melesatkan aura mengerikan yang tampaknya mampu menghancurkan dunia. Aura itu disertai dengan ledakan sonic yang menusuk telinga dan penuh tekanan. Melihat Long Xiao Yang melesat mendekat dan kekuatan serta auranya yang mengerikan, wajah Ni Feng menjadi pucat pasi, dan dia menjadi sangat ketakutan. Ledakan. Pukul. Dalam sekejap mata, terdengar suara ledakan keras. Hetwin yang ketakutan memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya terlempar seperti bola meriam. Ada bekas tinju di dadanya. Kekuatan pukulan ini mengguncang seluruh wilayah selatan. Kecepatan Long Xiao Yang sangat mengerikan. Ni Feng yang dalam keadaan terkejut tidak dapat menghindar. Mampu melukai Ni Feng dengan pukulan berkekuatan penuh, betapa mengerikannya itu. Kekuatan macam apa ini? Hanya satu pukulan dan aku sudah menderita luka yang sangat serius. Hetwin ketakutan saat rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya. Bagus sekali. Pukulan ini benar-benar mendominasi. Luar biasa. Rasanya sungguh menyenangkan. Pukulan ini terlalu memuaskan. Mari kita lihat apakah kegilaan ini masih sombong, haha. Saudara Xiao Yang, bunuh anjing gila ini. Long Jian Feng, Long Qi, dan yang lainnya bersorak kegirangan. Anjing Tuan Ni Feng, tubuh fisikmu sangat lemah. Kau bahkan tidak bisa menerima pukulan dariku. Long Xiao Yang mencibir dengan kejam saat sosoknya melesat dan menghilang. Ledakan. Pukul. Ketika Long Xiao Yang muncul lagi, terjadi ledakan dahsyat lainnya. Ni Feng kembali memuntahkan darah saat tubuhnya jatuh, menembus beberapa gunung suci seperti meteorit. Pemandangan itu sangat mengejutkan. Hanya dengan dua pukulan, Ni Feng tidak dapat menahannya lagi. Ia merasa seolah-olah tubuhnya akan hancur berantakan. Untungnya, kultivasinya tinggi, dan luka-lukanya tidak terlalu serius, sehingga tidak terlalu memengaruhi kekuatan tempurnya. Ah! Berdengung-berdengung. Ni Feng meraung marah saat dia mengeluarkan senjata sucinya dan meletus dengan seluruh kekuatannya. Cahaya hijau yang menyilaukan melesat ke langit, menutupi langit dan bumi. Auranya sangat ganas. Pada saat ini, kekuatan Ni Feng telah mencapai tingkat seorang petapa bintang sembilan. Tetapi dibandingkan dengan Long Xiao Yang, dia jauh lebih lemah. Xiao Yang panjang. Ni Feng meraung marah. Wajahnya ganas saat ia menyerbu seperti binatang buas. Ia secepat kilat. Sudut mulut Long Xiao Yang terangkat membentuk lengkungan berbahaya. Aku tidak percaya kau memiliki kekuatan sebesar itu. Ni Feng meraung marah sambil meninju dengan tinju yang memancarkan cahaya hijau cemerlang. Melihat sikap Ni Feng yang mengerikan, pukulan ini pasti sangat mengerikan. Kelihatannya seperti pukulan biasa, tetapi dalam sekejap, pukulan itu berisi puluhan ribu pukulan. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar tanpa henti saat riak energi yang merusak melonjak. Ekspresi Long Xiao Yang tidak berubah. Dia mengandalkan kecepatannya yang luar biasa untuk menghindari semua serangan. Suara mendesing. Ni Feng melesat ke belakang Long Xiao Yang dan mengayunkan kakinya, membawa serta kekuatan mengerikan yang dapat menumbangkan gunung dan membalikkan lautan. Akan tetapi, sosok Long Xiao Yang hanya kabur sesaat sebelum kaki Ni Feng melewati sosoknya yang kabur. Ni Feng terus menghindar dan menyerang. Kecepatannya begitu cepat sehingga orang lain tidak dapat melihatnya. Namun, Long Xiao Yang tidak bergerak dari tempatnya semula. Semua serangan ganas Ni Feng menghantam udara. Teleportasi Wajah Ni Feng berubah menjadi ganas dan ganas. Wus, wus, wus. Ni Feng melesat di sekitar Long Xiao Yang dengan kecepatan yang mengerikan, berubah menjadi puluhan bayangan yang terlihat jelas. Seolah-olah puluhan orang telah mengepung Long Xiao Yang. Huff, Long Xiao Yang hanya mencibir pelan, tanpa rasa khawatir atau takut. Suara mendesing. Ni Feng muncul lagi dan muncul di atas Long Xiao Tian. Dia menggenggam kedua tangannya dan berteriak dengan marah, teknik suci. Belitan ular roh. Saat aumannya terdengar, puluhan ular energi mengerikan melilit sosok ilusi Long Xiao Yang, mengunci seluruh tubuhnya. Mari kita lihat bagaimana kau bisa menggunakan teleportasi. Teriak Ni Feng dengan marah sambil menyeringai puas. Anjing Tuan Ni Feng, kapan kau mengembangkan teknik suci yang memalukan seperti itu? Long Xiao Yang bertanya sambil mencibir. Bahkan jika dia terjebak, dia sama sekali tidak takut. Long Xiao Yang, ini adalah teknik suci ku. Ular roh itu sangat berbisa dan dapat melahap kekuatanmu. Ketangguhannya berada di luar imajinasimu. Ni Feng membentuk segel dengan tangannya lagi dan berteriak dengan marah, teknik suci. Diagram Tai Yi. Saat aumannya meredah, energi hijau muncul di segala arah di sekitar Long Xiao Yang. Diagram energi Tai Yi yang besar juga muncul di bawah kaki Long Xiao Yang. Kekuatan yang sangat mengerikan melonjak keluar dengan gila-gilaan. Gemuruh. Berdengung. Berdengung. Dalam sekejap, susunan diagram Tai Yi tiba-tiba meletus dengan kekuatan yang mengerikan, menelan Long Xiao Yang dalam sekejap. Riak energi yang merusak itu menyapu tanpa ampun dan menghancurkan ruang itu. Haha, Xiao Yang panjang. Mari kita lihat seberapa sombongnya kamu. Haha, terimalah kematianmu. Ni Feng tertawa terbahak-bahak. 2.626 Dengan kekuatan yang mengerikan seperti itu dan terjebak oleh ular roh, kakak Xiao Yang akan baik-baik saja, kan? Sulit untuk mengatakannya. Ular roh itu tidak sederhana. Ia dapat melahap energi. Jika energi melahap itu diberikan kepada Ni Feng, aku khawatir kakak Xiao Yang tidak akan mampu bertahan. Tubuh fisik kakak Xiao Yang lebih kuat dari kita. Dia juga memiliki perlindungan dari alam semesta sembilan matahari. Kekuatan Ni Feng tidak dapat melakukan apapun terhadap kakak Xiao Yang. Long Ki dan yang lainnya merasa khawatir ketika mereka melihat riak energi dari ledakan itu. Haha, Long Xiao Yang, memangnya kenapa kalau kau adalah seorang Sein yang mulia di puncak alam bintang sembilan? Bukankah kau masih mati di tanganku? Inilah akibat kesombongan dan sikap meremehkanmu. Haha, Ni Feng tertawa terbahak-bahak. Melihat Long Xiao Yang dilahap oleh energi yang mengerikan itu, Master Sekte Jiwa Suci, Sui Wuhen dan yang lainnya merasa lega. Untungnya, Long Xiao Yang terlalu sombong dan meremehkan musuhnya. Kalau tidak, Ni Feng tidak akan menjadi lawannya, kata Master Sekte Jiwa Suci. Ni Feng membalikkan keadaan dan memberi kita kesempatan untuk bertahan hidup. Selama kita menyingkirkan Long Xiao Yang, Long Jian Feng dan yang lainnya tidak lagi menjadi ancaman. Master Aula Sembilan ketenangan tersenyum seolah-olah dia melihat harapan. Hampir saja, Sui Wuhen menepuk dadanya. Punggungnya sudah basah oleh keringat dingin. Kekuatan Long Xiao Yang berada di luar imajinasi mereka. Mereka sudah putus asa. Untungnya, pertempuran telah berbalik. Jika tidak, akibatnya tidak terbayangkan. Setelah tertawa terbahak-bahak, Ni Feng menatap Feng Wuhen dengan tajam. Ni Feng mencibir, Feng Wuhen, sudah kubilang. Kalau berikutnya, jika kau punya kata-kata terakhir, aku akan membunuhmu sekarang juga. Aku akan membunuh kalian semua. Long Jian Feng dan Long Qi menatap Ni Feng dengan waspada. Melihat ekspresi Ni Feng yang gila, Feng Wuhen menggelengkan kepalanya dan mencibir, bagaimana mungkin orang bodoh seperti itu menjadi pelindung kuil roh bela diri. Penguasa Gus Wuhen pasti telah ditendang di kepala oleh seekor keledai. Mendengar kata-kata Feng Wuhen, Ni Feng tertawa semakin keras, haha. Feng Wuhen, kau akan segera tahu akibat menghinaku. Begitukah, Feng Wuhen mencibir dan menatap Ni Feng seolah-olah dia orang bodoh. Kakak Feng, apakah kakak Xiao Yang baik-baik saja? Mengapa tidak ada gerakan selama ini? Long Kianye bertanya dengan cemas. Santong dan yang lainnya semua menatap Feng Wuhen. Ni Feng tidak cukup kuat untuk menyakiti kakak Xiao Yang. Jangan khawatir, kata Feng Wuhen sambil tersenyum tipis. Dia sama sekali tidak khawatir tentang keselamatan Long Xiao Yang. Seperti yang diharapkan. Anjing Tua Wuhen, apakah itu saja yang kamu punya? Tenaganya tadi terlalu lemah. Sementara Ni Feng tertawa arogan, seringnya menghina Long Xiao Yang datang dari pusat ledakan di belakangnya. Tawa liar Hetwin langsung menghilang saat dia membeku di tempat. Ekspresinya menunjukkan ketakutan yang hebat. Master Sekte Jiwa Suci, Sui Wuhen, dan yang lainnya, yang baru saja tenang, menjadi gugup lagi. Kepanikan dan keputus asaan tergambar jelas di wajahnya. Ia merasa seolah-olah telah jatuh dari surga ke neraka. Long Xiao Yang masih hidup meskipun memiliki kekuatan yang sangat mengerikan, racun ular roh, dan kekuatan melahap. Tidak mungkin, Hetwin tiba-tiba menoleh untuk melihat. Angin kencang bertiup dan riak-riak energi penghancur pun menghilang. Sosok Long Xiao Yang muncul di depan mata semua orang. Kakak Xiao Yang tidak terluka. Terlalu kuat, terlalu kuat. Bahkan kekuatan mengerikan seperti itu tidak dapat melukai kakak Xiao Yang sedikitpun. Long Jian Feng dan yang lainnya bersorak kegirangan lagi. Long Xiao Yang tidak terluka dan ular roh yang terperangkap di tubuhnya telah berubah menjadi abu. Saat dia melihat Long Xiao Yang, mata Hetwin melotot saat dia berkata dengan ketakutan, tidak terluka. Ini tidak mungkin. Benar-benar mustahil. Racun ular roh tidak dapat melukaimu. Jelas sekali ia melahap kekuatanmu. Mengapa auramu tidak melemah sama sekali? Itu hanya bisa ular roh. Apakah lupa tentang dewa naga milikku? Menurutmu apa yang bisa dilakukan ular roh itu padaku? Long Xiao Yang mencibir. Angin kencang bergetar ketakutan sementara wajahnya memucat. Dia bahkan tidak tega untuk melawan lagi. Sekarang giliranku menyerang. Long Xiao Yang mencibir saat matanya memancarkan niat membunuh. Tidak baik. Merasakan niat membunuh di mata Long Xiao Yang, tubuh Hetwin bergetar. Dia seperti seekor kelinci yang sedang ditatap oleh seekor harimau. Dia ketakutan setengah mati. Ledakan. Huff. Dengan satu pikiran, Hetwin menjalankan transmisi instan. Long Xiao Yang tiba dalam sekejap mata. Tiba-tiba, terjadi ledakan keras saat Hetwin menyemburkan seteguk darah. Tubuhnya berubah menjadi sambaran petir hitam dan terbang keluar. Melihat angin kencang berhembus, Long Jian Feng dan yang lainnya bersorak kegirangan. Mereka sangat gembira. Brengsek. Bagaimana ini bisa terjadi? Hetwin sangat tidak mau. Dengan pukulan ini, Nifeng sudah terluka parah. Tiga pukulan. Long Xiao Yang hanya menggunakan tiga pukulan untuk melukai ahli puncak Holy Venerate Bintang Sembilan seperti dia. Desir. Transmisi instan kembali dijalankan saat Long Xiao Yang tiba dalam sekejap. Dia mencengkeram wajah Hetwin dan membantingnya ke gunung suci yang megah di bawahnya. Gemuruh. Tubuh Hetwin berubah menjadi sambaran petir hitam lagi saat ia menghantam gunung suci di bawahnya. Dengan ledakan keras, seluruh gunung suci hancur. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya terlempar saat sejumlah besar batu jatuh. Wus. Wus. Ledakan. Ledakan. Huf. Huf. Long Xiao Yang terus melakukan transmisi instan dan melancarkan serangan balasan yang dahsyat ke Hetwin. Hetwin seperti bola karet saat ia terbang di kehampaan sambil memuntahkan darah. Luka-lukanya terus memburuk. Akhirnya, ia benar-benar kehilangan kekuatan tempurnya dan menjadi seperti lumpur. Ledakan. 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 Namun, Long Xiao Yang tidak berniat berhenti. Tinjunya menyerang dengan ganas karena dia benar-benar ingin menghajar Hetwin sampai mati. Dari awal hingga akhir, tidak ada ahli dari kuil roh bela diri yang datang untuk menyelamatkannya. Tampaknya mereka sudah menyerah pada Hetwin. Anjing tua Hetwin, kau tidak pernah menyangka akan mengalami hari seperti ini, kan? Long Xiao Yang mencibir sambil melihat Hetwin yang berlumuran darah dan tidak bisa bangun. Bunuh aku kalau kau punya nyali, kata Hetwin lemah. Suaranya begitu lembut hingga hampir tak terdengar. Jangan khawatir. Aku sudah bilang akan menghajarmu sampai mati. Aku pasti akan melakukannya. Long Xiao Yang mencibir sambil mengepalkan tinjunya dengan kekuatan yang mengerikan dan menghantamkannya tanpa ragu-ragu. Ledakan. Tinju Long Xiao Yang meledak dan meledakan kepala Hetwin dengan ledakan keras. Sebuah pesawat ulang alik cahaya energi besar terbang keluar. Hambatan angin tidak bisa lebih dahsyat lagi. Pembunuhan yang bagus. Ini terlalu memuaskan. Anjing ini seharusnya sudah dibunuh sejak lama. Itu benar. Membunuh anjing ini seratus kali terlalu sedikit. Kakak Xiao Yang sungguh hebat. Long Jian Feng dan yang lainnya bersorak kegirangan. Gelombang suara yang kuat melesat ke langit. Master Sekte Jiwa Suci, Sui Wuhendan yang lainnya benar-benar ketakutan hingga tak sadarkan diri. Ketakutan yang hebat tak terlukiskan. Lari, lari. Master Sekte Jiwa Suci berteriak ketakutan dan segera terbang menjauh. Sui Wuhendan Master Aula Sembilan Ketenangan juga melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Suan Ying, hentikan mereka. Teriak Kui Ying dengan dingin. Tidak perlu mengejar mereka. Biarkan mereka kembali dan melapor kepada Gu Suansun. Feng Wuchen menghentikannya. Melihat mayat Hetwin, Feng Wuchen mencibir. Terlalu mudah bagimu untuk mati seperti ini. 2627 Kakak Feng, dia sudah meninggal. Long Xiaoyang tersenyum tak berdaya saat melihat Feng Wuchen tidak akan menyerah. Saudara Feng, apakah kau akan memotong-motong tubuh nih Feng menjadi beberapa bagian? Canda Longki. Tentu saja tidak. Aku tidak seburuk itu. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum. Kakak Xiaoyang, biarkan mereka kembali dan mengobati luka mereka terlebih dahulu. Long Xiaoyang menganggup dan menatap Yu Suzi dan yang lainnya. Ia berkata, mereka yang merupakan pasukan besar di bawah Kuil Dewa Naga, segera kembali ke alam Dewa Naga untuk menyembuhkan luka-luka kalian. Mereka yang berasal dari keluarga Kerajaan Suci, Pavilion Dao Suci, Kuil Abadi, dan Sekte Suci Kuali Mendalam, bersihkan medan perang. Sesuai perintahmu, pelindung, Yu Suzi dan yang lainnya berkata dengan hormat. Setelah para ahli dari Kuil Dewa Naga pergi, Feng Wuchen berkata, Alasan saya meminta kakak Xiaoyang untuk membunuhnya adalah agar dia merasakan sensasi kematian. Namun, ini baru permulaan. Baru permulaan, Longki dan Longjian Feng bingung. Mereka tidak tahu apa maksudnya. Saya mengerti sekarang. Long Xiaoyang menyeringai. Saudara Feng memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati. Dia ingin membangkitkan Ni Feng dan menyiksa jiwanya. Apa, kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati? Longjian Feng dan yang lainnya membelalakan mata karena terkejut. Itu tidak mungkin, kan? Jiwani Feng telah tercerai-berai. Bagaimana dia bisa dibangkitkan? Longki bertanya dengan bodoh. Dia tidak bisa mempercayainya. Yang lain mungkin tidak bisa, tapi saudara Feng pasti bisa. Santong tersenyum tipis. Orang lain mungkin tidak mempercayainya, tetapi Long Xiaoyang dan Santong telah melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Samsara penentang surga. Feng Wuchen mengaktifkan leluhur kekuatan jiwa dan menjerit pelan. Detik berikutnya, pemandangan ajaib muncul. Jiwani Feng memadat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tidak seperti sebelumnya, ia memadat dengan kecepatan yang lebih cepat. Selain itu, jiwanya masih dalam kondisi terbangun, tetapi masih sangat lemah. Seperti yang diharapkan dari leluhur kekuatan jiwa. Dia memadatkan jiwa dalam sekejap. Feng Wuchen diam-diam terkejut. Muridku yang baik, penguasaanmu terhadap menentang samsara semakin kuat. Kaisar Pirless tiba-tiba terkekeh. Feng Wuchen menyampaikan suaranya, Guru, ini terkait dengan leluhur kekuatan jiwa. Saya hanya menggunakan Heaven Devling Samsara beberapa kali, jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa saya telah menguasainya. Haha, kau akan tahu di masa depan, muridku yang baik. Kaisar Pirless menyampaikannya sambil tersenyum. Benarkah ada hal seperti itu? Feng Wuchen diam-diam curiga, tetapi dia tidak merasakan apapun. Ya ampun, kental banget. Apakah ini mimpi? Orang mati yang jiwanya telah tercerai berai, masih dapatkah mengembunkan tubuh jiwa? Kakak Feng benar-benar memiliki kemampuan yang mengerikan. Jika aku tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, aku tidak akan percaya bahkan jika kau memukulku sampai mati. Melihat bentuk jiwani Feng, Long Jian Feng dan yang lainnya membelalakan mata karena terkejut. Mereka belum pernah melihat kemampuan ilahi yang begitu mengerikan. Adegan ini terlalu mengejutkan, dan sudah melampaui ruang lingkup pemahaman Long Jian Feng dan yang lainnya. Kaisar Agung memiliki kemampuan yang sangat mengerikan. Bahkan jika kita terbunuh, dia masih bisa membangkitkan kita. Ku Ying sangat terkejut. Ratusan pengawal bayangan ilahi semuanya tercengang. Panjang Xiao Yang, Feng Wu Chen. Ketika Nifeng melihat Feng Wu Chen dan yang lainnya, dia sangat takut sehingga dia mundur. Dia bingung sekaligus takut. Bukankah Long Xiao Yang membunuhnya? Bagaimana dia masih bisa melihat mereka? Apakah ini mimpi? Tidak, ini bukan mimpi. Ini adalah tubuh jiwa. Aku masih hidup, tapi bagaimana ini mungkin? Serangan Long Xiao Yang seharusnya menghancurkan tubuh jiwaku. Apakah aku hidup kembali? Bagaimana ini mungkin? Nifeng tidak bisa mengerti. Semakin dia memikirkannya, semakin dia terkejut. Kebangkitan dari kematian. Apakah ini mungkin? Nifeng, apakah kamu bertanya-tanya mengapa kamu masih hidup? Apakah Anda merasa seperti sedang bermimpi? Akan terlalu mudah bagimu jika aku langsung menghajarmu sampai mati. Feng Wu Chen mencibir. Feng Wu Chen. Nifeng meraung, seolah ingin memakan Feng Wu Chen hidup-hidup. Konsekuensi dari bersikap sombong di hadapanku sangatlah serius. Kau telah ditinggalkan oleh kuil roh bela diri. Jika tidak, Gu Suanzun dan Namong Suan pasti sudah datang untuk menyelamatkanmu sejak lama. Feng Wu Chen mencibir dengan nada meremehkan. Huff, Namong Suan, bajingan tua itu, aku tidak akan pernah memaafkannya. Kata Nifeng dengan marah. Sayangnya, kamu tidak akan memiliki kesempatan. Feng Wu Chen mencibir. Dengan lambayan tangannya, leluhur kekuatan jiwa langsung menjebak Nifeng. Tubuh jiwa Nifeng yang lemah tidak dapat melawan sama sekali. Feng Wu Chen, apa? Apa yang kau lakukan? Nifeng panik dan berusaha melawan dengan panik. Saudara Feng, bagaimana rencanamu menghadapinya? Long Tianzong bertanya dengan rasa ingin tahu. Ledakan. Dengan satu pikiran, api jiwa pemurni dunia pun diaktifkan. Feng Wu Chen menjentikkan jarinya, dan api umu itu langsung menyelimuti tubuh jiwa Nifeng. Api ilahi, mata Long Jianfeng dan yang lainnya berbinar. Aku ingin kau menerima hukuman yang pantas. Selama sisa hidupmu, bertobatlah dalam api ilahiku dan nikmatilah perasaan jiwamu yang terbakar dan dilahap abis. Feng Wu Chen mencibir. Ah, api ungu menyebar ke tubuh jiwa Nifeng, dan Nifeng tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kesakitan. Feng Wu Chen, Anda bajingan. Beraninya kau menggunakan api untuk melahap raga jiwaku. Bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan melepaskanmu. Nifeng meraung kesakitan. Mendengar teriakan Nifeng yang menyayat hati, Long Jianfeng dan yang lainnya tidak merasa simpati sedikitpun. Sebaliknya, mereka merasa lebih bersemangat dan nyaman. Tubuh jiwamu hanya akan dilahap oleh apiku. Setelah benar-benar dilahap, takdirmu adalah berubah menjadi abu. Kau tidak memenuhi syarat untuk menjadi hantu. Kau tidak layak menjadi hantu. Feng Wu Chen mencibir. Saudara Feng, berapa lama siksaan ini bisa berlangsung? Tanya Long Ki. Nifeng bukanlah seorang alkemis, dan jiwanya sangat lemah. Seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk bertahan selama 3 hingga 5 tahun. Jika dia tidak dapat bertahan, aku akan memulihkan tubuh jiwanya dan membiarkannya bertahan selama 3 hingga 5 tahun lagi. Feng Wu Chen tersenyum. 3 sampai 5 tahun. Nifeng meledak dan meraung. Feng Wu Chen, dasar bajingan. Kau ingin menyiksaku selama 3 sampai 5 tahun. Kau akan mati dengan cara yang mengerikan. Haha, ini pembalasan. Inilah akibat kesombongan. Nifeng, nikmatilah. Haha, Long Jianfeng dan yang lainnya tertawa gembira. Feng Wu Chen melambaikan tangannya dan mengambil tubuh jiwa Nifeng ke telapak tangannya. Setelah membungkusnya dengan kekuatan jiwanya, Nifeng memasuki tubuhnya. Kakak Xiaoyang, kakak Jianfeng, Kui Ying, kalian kembali dulu. Kirim pengawal bayangan ilahi untuk menyelidiki wilayah selatan. Jika kalian menemukan kelansetan langit atau pasukan kuil roh bela diri, bunuh mereka tanpa ampun. Feng Wu Chen tersenyum. N, kalau kamu butuh sesuatu, beritahu saja aku. Apalagi kalau itu pertarungan. Nifeng, anjing ini, terlalu lemah. Aku belum cukup bersenang-senang. Long Xiaoyang menepuk bahu Feng Wu Chen dengan gembira. Feng Wu Chen tersenyum dan berkata, Jika kamu butuh sesuatu, kamu harus menemukan kakak Xiaoyang. Saudara Feng, kami kembali dulu. Long Jianfeng tersenyum senang dan pergi. Bawahanmu silakan pergi. Kui Ying berkata dengan hormat dan memerintahkan pengawal bayangan ilahi untuk bergerak maju. 2628. Feng Wu Chen dan Santong tiba di alun-nalun dengan cepat. Ada banyak orang terluka di alun-nalun itu. Tuan Tertinggi, Tuan Mudaditong, Seng Ying, Suan Mu, dan para petinggi lainnya membungku hormat. Senior, tidak perlu bersikap sopan. Semua orang telah bekerja keras dalam pertempuran ini. Feng Wu Chen tersenyum senang. Terima kasih telah menyelamatkan kami, Tuan Tertinggi. Seng Ying dan yang lainnya mengucapkan terima kasih kepadanya dengan hormat. Jika Feng Wu Chen tidak mengirim orang untuk membantu, keempat kekuatan itu akan hancur. Feng Wu Chen melambaikan tangannya dan berkata, Ini terjadi karena aku. Tentu saja, aku tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Banyak orangmu yang telah meninggal karena aku. Suan Mu berkata dengan hormat, Korban tidak dapat dihindari dalam pertempuran, Tapi kami juga telah memenangkan pertempuran. Kelan Iblis Surgawi dan Kuil Roh Beladiri telah menderita banyak korban dalam pertempuran ini. Kelan Iblis Surgawi dan Kuil Roh Beladiri telah menderita kerugian besar dalam pertempuran ini, kata Santong. Kemenangan hanya sementara. Pertarungan ini baru saja dimulai. Ahli sejati dari Kelan Iblis Surgawi dan Kuil Roh Beladiri belum muncul. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Setelah itu, Feng Wu Chen mengeluarkan beberapa cincin luar angkasa dan menyerahkannya kepada Seng Ying sambil tersenyum. Ini adalah cincin luar angkasa lima kali. Cincin ini akan membantumu meningkatkan kultifasimu dalam waktu singkat. Nanti, aku akan meminta Tetua Agung untuk mengirimkan beberapa ramuan untuk membantumu meningkatkan kultifasimu. Terima kasih, Dewa Tertinggi. Seng Ying dan yang lainnya mengucapkan terima kasih kepadanya dengan penuh rasa syukur. Bagaimana perkembangan teknik kultifasimu? Feng Wu Chen bertanya sambil tersenyum. Xiao Yaomi berkata dengan hormat, teknik yang diberikan oleh Dewa Tertinggi sangat mengerikan. Aku telah berhasil mengolahnya. Feng Wu Chen menganggup dan tersenyum. Baguslah, aku akan menyerahkan wilayah selatan kepadamu. Selama itu seseorang dari Kelan Setan Langit atau Kuil Roh Beladiri, bahkan jika mereka masih ada hubungan keluarga, bunuh mereka tanpa ampun. Baik, Tuan Tertinggi, Seng Ying dan yang lainnya berkata dengan hormat. Saya masih ada urusan lain yang harus diselesaikan, jadi saya pamit dulu. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Selamat tinggal, Tuhan Yang Mahasa. Tuan Muda Ditong, Seng Ying dan yang lainnya membungkuk hormat lagi. Santong melambaikan tangannya dan menghilang bersama Feng Wu Chen dalam sekejap. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di dunia mendalam utara di wilayah utara. Saudara Feng, Kelan Iblis Surgawi dan Kuil Roh Beladiri memiliki ahli dewa sejati yang diam-diam mendukung mereka. Mereka seharusnya tidak punya alasan untuk menghentikan perang. Tidakkah menurutmu itu aneh? Santong tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Sejujurnya, saya pun merasa aneh. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan tersenyum, Aku tidak tahu mengapa Gu Suanzun dan Xu Tianmo tidak melakukan apapun. Jika itu orang lain, mereka tidak akan takut jika mereka memiliki dewa sejati sebagai pendukung mereka. Setelah terdiam sejenak, Feng Wu Chen menebak, Gu Suanzun dan yang lainnya tidak bergerak. Mungkin karena dewa sejati tidak akan ikut campur secara pribadi, atau mungkin mereka memberi mereka beberapa harta untuk diolah dan dipersiapkan untuk menerobos ke alam dewa sejati. Sudah lebih dari seratus ribu tahun sejak zaman kuno. Selain beberapa tokoh maha kuasa yang membagi wilayah, tidak ada seorang pun yang melangkah ke alam abadi sejati. Jika seorang ahli alam abadi sejati mengambil tindakan, primogenitor dan yang lainnya pasti bukan lawannya. Jika Gu Suanzun dan yang lainnya benar-benar berhasil, siapa yang bisa mengalahkan mereka? Santong berkata dengan sungguh-sungguh. Dia cukup khawatir. Yang tidak diketahui Santong adalah karena ki spiritual, sudah mustahil untuk menerobos ke alam abadi sejati. Karena hal inilah pula Longhun dan Gu Suanzun tidak dapat menerobos ke alam abadi sejati. Tentu saja dia adalah ahli alam abadi sejati. Feng Wuchen mengangkat bahu. Melihat Feng Wuchen, Santong bertanya, Saudara Feng, bisakah Kaisar Huang Yan mengalahkan dewa sejati? Bahkan seratus ribu dewa sejati tidak sebanding dengan Kaisar Huang Yan. Mereka bahkan tidak selevel. Feng Wuchen tersenyum tanpa ragu. Dia jelas tidak sedang membual. Jadi begitulah adanya. Kalau begitu aku tidak perlu khawatir. Santong mengangguk. Santong tidak dapat membayangkan betapa mengerikannya Kaisar Huang Yan. Dia hanya tahu bahwa dia adalah eksistensi yang melampaui alam suci. Dengan kata-kata Feng Wuchen, Santong bisa merasa tenang. Aku tidak akan kembali ke kuil dewa naga. Pertempuran ini telah menyita banyak waktu. Aku harus pergi ke menara suci untuk membawa Xiao-Siao dan yang lainnya kembali berkultivasi. Kau bisa kembali dulu, Feng Wuchen berkata dengan lemah dan terbang menuju menara suci. Aku juga harus memanfaatkan waktu untuk berkultivasi. Dengan kecepatan kakak Feng, tidak akan butuh waktu lama baginya untuk mengejar ketertinggalannya. Kuharap dia bisa menerobos ke alam Kaisar Suci Bintang V sebelum pertempuran berikutnya. Santong bergumam pada dirinya sendiri dan menghilang. Tuan, bisakah Anda merasakan keberadaan seorang ahli alam abadi sejati? Dalam perjalanan menuju menara suci, Feng Wuchen bertanya melalui telepati. Seorang ahli alam abadi sejati ada di tempat lain. Bukan di dunia suci. Tidak peduli seberapa kuat kultifasimu, kau tidak akan bisa merasakan keberadaan mereka. Jawab Kaisar tanpa tanding. Begitu, Feng Wuchen mengangguk. Yang disebut ruang lain itu seperti ruang independen. Itu adalah dunia yang diciptakan oleh seorang ahli. Kau memiliki leluhur api air. Jika kau merasakannya dengan saksama, kau seharusnya bisa merasakan keberadaan ruang lain. Kata Kaisar tanpa tanding. Feng Wuchen segera berhenti dan mengaktifkan leluhur api air. Dia kemudian menutup matanya dan merasakan dengan saksama. Pada saat itu, seluruh dunia seakan berhenti. Suasananya sangat sunyi. Setelah waktu yang tidak diketahui, Feng Wuchen perlahan membuka matanya dan berkata, Aku bisa merasakannya. Itu adalah fluktuasi spasial yang sangat lemah. Itu berada di kekosongan dunia Sein yang mendalam. Ruang ini berbeda dari yang pernah kulihat sebelumnya. Itu sangat besar, seperti dunia lain. Benar sekali. Para ahli alam abadi sejati dari dunia suci dan para ahli maha kuasa yang membagi dunia yang berbeda mungkin ada di sana. Ruang itu berisi aura alam abadi kuno. Kaisar Pirles berkata melalui telepati. Aura alam abadi kuno. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata, Sepertinya hanya mereka yang kalah yang memiliki aura alam abadi kuno. Kekuatan ruang itu mungkin dapat membantu para kultifator menerobos ke alam abadi sejati. Tidak diragukan lagi. Mereka yang kalah dari alam abadi kuno tidak memiliki hak untuk memasuki alam abadi kuno. Mereka hanya bisa tinggal di dunia suci. Tapi itulah sebabnya mereka menciptakan ruang besar ini. Tepatnya, tidak seorang pun dari kita yang memiliki hak untuk naik ke alam abadi kuno. Kita telah disingkirkan dari alam abadi kuno. Feng Wuchen mengerutkan kening dan mengingat kata-kata utusan ketertiban. Benar sekali. Tak seorang pun dari kalian berhak memasuki alam abadi kuno. Bahkan jika kalian memiliki cukup kekuatan untuk naik, kalian hanya akan berakhir di kesengsaraan surgawi. Kaisar Pirles berkata melalui telepati. Jika aku, Feng Wuchen, ingin pergi ke alam abadi kuno, bahkan orang yang berkuasa di balik alam abadi kuno tidak dapat menghentikanku. Dia tidak berhak. Feng Wuchen menyeringai dingin. Haha, seperti yang diharapkan dari muridku. Kaisar Pirles tertawa. Jangan khawatir. Itu hanya alam abadi kuno yang kecil. Aku tidak peduli sama sekali. Jika kau ingin pergi, aku bisa membawamu ke sana sekarang juga. Lupakan saja. Aku masih harus menjemput istriku. Feng Wuchen mengangkat bahu. Tuan, Anda tidak punya banyak waktu lagi. Apakah ada yang ingin Anda lakukan? Feng Wuchen bertanya melalui telepati. Hanya tersisa satu hari sebelum Kaisar Pirles menghilang. Keinginanku adalah agar kau tumbuh secepat mungkin. Kaulah satu-satunya harapan kami. Kaisar Pirles mendesah. 2629 Jangan khawatir, guru. Saya akan berkultifasi dengan tekun dan tidak akan mengecewakan para ahli di pagoda reinkarnasi. Feng Wuchen menyampaikan pesan dengan percaya diri di matanya. Kaisar Pirles menjawab sambil tersenyum. Aku percaya padamu. Aku hanya seorang alkemis. Aku tidak punya metode yang ampuh, dan apiku tidak sehebat api leluhur. Namun, aku punya metode yang cocok untukmu. Kaisar Pirles melanjutkan. Apakah ada metode yang cocok untukku? Feng Wuchen tercengang. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Meskipun Feng Wuchen telah menguasai metode terkuat milik Kaisar Huang Yan dan yang lainnya, Feng Wuchen masih sangat menantikan metode milik Kaisar Pirles. Saat Feng Wuchen dipenuhi dengan antisipasi, tubuhnya bergetar hebat saat sejumlah besar informasi menyerbu ke dalam pikirannya. Kaisar Pirles menyampaikan, Ini adalah mata iblis kuno. Ini adalah metode tambahan yang dapat membantu Anda melihat esensi dari segala hal. Formasi, ruang, dan bahkan energi unsur dalam tubuh Anda dapat dilihat. Mata iblis kuno, dapatkah ia melihat inti dari segalanya? Wajah Feng Wuchen dipenuhi dengan keterkejutan dan ekspresinya menegang. Meskipun itu adalah metode tambahan, itu sangat ampuh. Kau akan tahu manfaat mata iblis kuno setelah kau mengolahnya. Dengan bakatmu, kau tidak akan butuh banyak waktu untuk mengolahnya. Kaisar Pirles menyampaikannya sambil tersenyum. Terima kasih, Tuan. Feng Wuchen mengucapkan terima kasih dengan penuh rasa syukur. Hatinya dipenuhi dengan harapan. Berkultifasilah dengan baik. Tidak lama lagi pertempuran sesungguhnya akan dimulai. Aku khawatir bahkan para dewa sejati akan muncul. Kaisar Pirles menyampaikan pesannya. Jika makhluk abadi sejati muncul, leluhur agung dan yang lainnya tidak akan mampu mengalahkan mereka bahkan jika mereka mengembangkan metode yang lebih kuat. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berpikir dalam hati. Guru, ki spiritual di dunia suci tidak dapat membantu seorang kultifator menerobos ke alam abadi sejati. Apakah ada cara lain? Tanya Feng Wuchen. Kau ingin membantu Long Senghun dan yang lainnya menerobos ke alam abadi sejati? Tanya Kaisar Pirles. Feng Wuchen menganggup dan berkata, Aku memang punya rencana seperti itu. Dalam pertempuran sebelumnya, Ras Iblis Surgawi dan Kuil Roh Bela diri berhenti bertarung. Itu memang aneh. Dengan dewa sejati yang mendukung mereka, mengapa mereka berhenti bertarung? Oleh karena itu, saya rasa Tuan Gu Suan Zun dan Su Tian Mo sebaiknya mengasingkan diri untuk menerobos ke alam abadi sejati. Jika mereka mendapat bantuan dari seorang ahli dewa sejati, mungkin bukan hal yang mustahil bagi mereka untuk menerobos ke alam dewa sejati. Pada saat itu, tidak ada satupun dari trio primogenitor naga yang dapat menandingi Gu Suan Zun atau Su Tian Mo. Saat itu, Master pasti sudah tiada, dan aku tidak tahu kapan segel kelima akan dibuka. Aku tidak mungkin meminjam kekuatan utusan itu, bukan? Kaisar Pirles menjawab sambil tersenyum. Pil atau harta karun surga dan bumi, tetapi pil tidak mungkin. Tidak ada bahan di dunia suci yang dapat digunakan untuk memurnikan pil dari dunia abadi kuno. Namun, aku memiliki beberapa harta karun di cincin penyimpananku yang cocok untuk Long Sihun dan yang lainnya. Menerobos ke alam abadi sejati seharusnya tidak menjadi masalah. Cincin penyimpanan Kaisar Pirles berisi harta karun berharga yang tak terhitung jumlahnya. Salah satu harta karun ini merupakan eksistensi yang dapat menggemparkan seluruh alam. Bagaimanapun, itu adalah harta karun. Terima kasih, Guru. Feng Wuchen mengucapkan terima kasih dengan gembira. Dua jam kemudian, Feng Wuchen tiba di Menara Alkemis Suci. Ketika Feng Wuchen memasuki Menara Suci, kelompok Ling Xiao-Siao dan Liu Qing yang baru saja tiba. Bukankah dia ketua aliansi? Beidou Yan berkata dengan heran. Itu tidak benar. Kakak Feng baru pergi beberapa jam. Mungkinkah kamu salah lihat? Lin Yu mengerutkan kening. Ling Xiao-Siao melihat punggung Feng Wuchen dan berkata dengan yakin, itu benar-benar kakak Feng. Kakak Feng kembali secepat ini. Dia bahkan berkata bahwa dia akan mengizinkan kami tinggal di Menara Suci selama beberapa hari. Melihat Feng Wuchen kembali, Liu Qingyang dan yang lainnya terkejut. Kakak Feng. Feng Wuchen memasuki Menara Suci. Anihila Ting Sol, Dong Huang Wuji dan yang lainnya menyambutnya. Tepat saat Feng Wuchen hendak bertanya, teriakan gembira Liu Qingyang dan yang lainnya terdengar dari luar Menara. Ketua aliansi, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan melakukan sesuatu? Kenapa anda kembali hanya beberapa jam lagi? Kami baru saja akan kembali dan berkultivasi. Ye Tianwei bertanya dengan rasa ingin tahu. Ling Xiao-Siao juga bertanya, Suamiku, apakah kamu menemui masalah? Untuk sementara ini sudah selesai. Jauh lebih cepat dari yang diharapkan. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, aku baru saja akan bertanya kepada Senior Anihila Ting Sol kemana kalian pergi ketika kalian kembali. Feng Wuchen tidak menyangka pertempuran ini akan berakhir secepat ini. Ia mengira pertempuran ini akan memakan waktu beberapa hari. Tentu saja, jika Gus Wanzun dan yang lainnya mengambil tindakan, pertempuran tidak akan berakhir begitu cepat. Karena kalian sudah kembali, kalian bisa pergi dan berkultivasi terlebih dahulu. Aku masih punya hal-hal yang harus didiskusikan dengan Senior Anihila Ting Sol dan yang lainnya. Feng Wuchen tersenyum tipis. Dia tidak terburu-buru untuk kembali ke kuil raksasa. Kakak Feng, dengan bantuan mutiara ilahi penentang surga, kita dapat segera menerobos ke alam Raja Suci. Kata Liu Qingyang dengan penuh semangat. Dia menatap Feng Wuchen dengan mata penuh kerinduan. Kamu bisa menggunakannya setelah kamu menerobos ke alam Raja Suci. Pergilah dan berkultivasi. Feng Wuchen memutar matanya ke arah Liu Qingyang. Pada saat yang sama, Feng Wuchen mengajarkan teknik dan teknik pemurnian yang kuat kepada Anihila Ting Sol. Dia juga menjelaskan pengetahuan yang lebih mendalam tentang bidang alkemis kepada Anihila Ting Sol. Lima hari kemudian, Feng Wuchen pergi bersama Ling Xiao Xiao dan yang lainnya. Liu Qingyang dan yang lainnya telah berkultivasi selama sebulan. Dengan bantuan harta karun langit dan bumi, kultivasi mereka telah mencapai terobosan, dan mereka selangkah lebih dekat ke alam Raja Suci. Setelah menerobos ke alam Raja Suci, menggunakan mutiara ilahi penentang surga untuk berkultivasi, kultivasi mereka langsung dapat meningkat beberapa bintang. Selama beberapa hari ini, klan iblis surga dan kuil roh bela diri relatif tenang. Seolah-olah mereka takut dipukuli dan tidak berani bersuara. Namun, Feng Wuchen tahu bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Badai yang sesungguhnya akan segera tiba. Setelah kembali ke kuil raksasa di domain sage mendalam dan melihat bahwa kuil raksasa aman dan sehat, Feng Wuchen merasa lega. Awalnya dia khawatir kuil roh bela diri akan mengirim orang untuk memusnahkan mereka. Bagaimanapun, domain sage mendalam adalah wilayah kuil roh bela diri. Sepertinya Feng Wuchen terlalu banyak berpikir. Kuil raksasa merekrut banyak penjaga dan menjadi jauh lebih bermartabat. Di dalam kuil raksasa, Miao King Ching telah berhasil menembus alam Raja Suci Bintang 1. Macan tutul liar dan yang lainnya juga telah kembali dari gunung binatang roh. Kultivasi semua orang telah meningkat pesat. Terobosan Miao King Ching ke alam Raja Suci membuat Liu Qingyang dan yang lainnya sangat iri. Mereka semua bersemangat dan pergi mengasingkan diri untuk berkultivasi. Kuil raksasa sekarang berada di jalur yang benar dan perlahan-lahan tumbuh lebih kuat. Tidak akan lama sebelum kuil raksasa benar-benar tumbuh lebih kuat dan menjadi salah satu faksi utama di domain suci. Di dalam cincin ilahi, Feng Wuchen tidak sabar untuk duduk bersilah. Dia mengeluarkan sejumlah besar harta karun dan memadatkan klon jiwa esensi untuk diolah. Tubuh utama Feng Wuchen mengingat metode kultivasi mata iblis kuno dan segera mulai berkultivasi. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Klan iblis surga dan kuil roh bela diri yang telah lama tenang akhirnya tidak lagi damai. Berdengung, berdengung. Dua energi yang amat mengerikan menyebar dari domain sage mendalam dan domain iblis surga, mengguncang seluruh domain suci. Banyak sekali pembudidaya yang bisa merasakan teror energi ini. Energi dan auranya berada di luar imajinasi. Inilah alam abadi sejati. Seorang dewa sejati akhirnya muncul di wilayah suci. 2.630 Dunia suci menyambut aura mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu adalah eksistensi yang benar-benar di atas segalanya. Saat aura mengerikan itu menyebar ke seluruh dunia suci, banyak ahli dan kultifator top merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam delapan belas tingkat neraka, dipenuhi dengan kegelapan dan ketakutan tak berujung. Aura mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya tampaknya tidak bisa bergerak, dan banyak sekali pembudidaya di dunia suci menjadi ketakutan. Dunia suci terdiam tak seperti sebelumnya. Di kuil Dewanaga, pelindung Jingwu Shuang, Cu Tiansu, dan ketiga tetua segera merasakan aura yang menakutkan. Long Xiaoyang, Long Qi, dan yang mulia lainnya muncul, wajah mereka serius. Aku belum pernah melihat aura yang begitu mengerikan, benar-benar tak terbayangkan. Long Xiaoyang mengerutkan kening, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Cu Tiansu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu memang tidak terbayangkan. Setelah seratus ribu tahun, mereka akhirnya melangkah ke alam itu. Wajah Jingwu Shuang sangat serius. Pada saat yang sama, ketiga Dewanaga membuka mata mereka secara bersamaan. Aura Zhu Tianmo, aura Gu Suanzun. Long Xiaoyang mengerutkan kening, wajah tuanya tampak sangat serius. Apakah ini alam abadi sejati? Ras iblis surgawi dan kuil roh bela diri berhenti bertarung, seperti dugaan Bo Chafeng. Ahli abadi sejati yang misterius itu membantu mereka menerobos ke alam abadi sejati. Kata Long Xiaoyang dengan sungguh-sungguh. Long Xiaoyang mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, Aura alam abadi sejati jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan seorang Saint Venerable Bintang Sembilan. Kita bertiga bersama-sama mungkin tidak dapat mengalahkan seorang dewa sejati. Zhu Tianmo, orang tua itu, pasti sangat bangga pada dirinya sendiri saat ini, bukan? Aku sudah mengolah teknik yang diberikan Feng Wu Chen kepadaku, aku ingin tahu apakah aku bisa melawan dewa sejati. Long Xiaoyang berpikir, tetapi dia tidak memiliki kepercayaan diri. Semua orang yang berada di bawah alam abadi sejati adalah seekor semut. Di alam dewa naga, semua kekuatan besar di bawah kuil dewa naga dan kekuatan besar lainnya ketakutan setengah mati. Mereka tidak berdaya menghadapi Aura yang begitu menakutkan. Mereka hanya bisa pasrah pada takdir. Daerah Iblis Surgawi Ras Iblis Surgawi bersorak, dan para ahli di bawah mereka sangat bersemangat. Alam Abadi Sejati Alam Abadi Sejati Patriark Tua dan Yang Mulia Guswan Zun keduanya telah menerobos ke alam abadi sejati. Zhu Huang sangat gembira. Tetua Wu Ji tidak dapat menahan kegembiraan di dalam hatinya dan berkata, seperti yang diharapkan dari pil abadi kuno, pil ini memungkinkan Patriark Tua untuk melangkah ke alam abadi sejati hanya dalam waktu setengah bulan. Tuan Guswan Zun juga sudah berhasil menerobos. Patriark Tua akhirnya berhasil menembus alam abadi sejati. Jiwa Zue sangat gembira, seolah-olah dia telah memenangkan lotre. Hari kembalinya Ras Iblis Surgawi telah tiba. Penghinaan yang diberikan Dewa Naga kepada kita akan dibalas 10 kali lipat, tidak, 100 kali lipat. Zhu Chen Xin berteriak kegirangan. Mata tuanya memancarkan aura pembunuh saat Zhu Chen Xin tertawa jahat. Feng Wu Chen Jadi bagaimana jika Anda memiliki kekuatan misterius? Para Dewa Naga akan segera menghilang dari alam suci. Tetua ini pasti akan mendapatkan metode untuk meningkatkan kekuatan jiwanya, lalu membunuhmu. Aura mengerikan ini sungguh tak terbayangkan. Aura yang datang dari dunia suci yang mendalam sama mengerikannya. Terlalu mengerikan, wajah Zhu Xin Hun dipenuhi dengan keterkejutan. Di istana tempat Zhu Tian Mo berada. Setelah ratusan ribu tahun, akhirnya aku melangkah ke alam abadi sejati yang legendaris. Zhu Tian Mo sangat gembira saat merasakan aura dan kekuatan mengerikan yang terpancar darinya. Penantian dan kultifasinya selama ratusan ribu tahun tidak sia-sia. Tuan Gu Xuanzun, tampaknya Anda juga berhasil menerobos. Zhu Tian Mo tertawa gembira. Kekuatan yang tak terukur, kekuatan ini tampaknya mampu menghancurkan seluruh alam suci dengan lambayan tanganku. Alam abadi sejati sungguh sempurna. Haha, Zhu Tian Mo tertawa gembira. Long Shishun, Long Shitian, kau seharusnya merasakan kekuatanku dan harus siap menanggung amarahku. Aku pasti akan membalas penghinaan yang telah kau berikan padaku. Aku tidak sabar untuk melihat sorot matamu yang ketakutan. Wajah tua Zhu Tian Mo langsung berubah menjadi ganas dan marah. Ekspresi gila Candle Sky Demon sungguh menakutkan untuk dilihat. Selamat kepada Bapak Leluhur karena telah berhasil mencapai alam abadi sejati. Di istana besar daerah Iblis Surga, jutaan anggota klan berlutut dan berteriak. Suara mereka mengguncang langit, dan gelombang demi gelombang suara menutupi seluruh wilayah Iblis Surga. Anggota ras Iblis Surga, Dengarkan perintahku. Bersiap untuk bertempur. Suara agung Zhu Tian Mo bergema di wilayah Surga Iblis. Pada saat itu, para anggota klan Iblis Surga menjadi sangat gembira. Perang yang sesungguhnya akan segera terjadi. Menara Jiwapil dari alam petapa mendalam. Tian Xian Zi, King Su Zi, dan yang lainnya dipenuhi rasa takut. Itu adalah rasa takut yang tak tertahankan. Apa yang terjadi dengan Tuan Gu Suanzun dan Su Tian Mo? Apakah mereka berdua telah melangkah ke alam abadi sejati yang legendaris? Aura mengerikan ini telah menyebar dari wilayah Iblis Surga ke alam sage mendalam. Wajah Tian Xian Zi dipenuhi dengan ketakutan dan keterkejutan. Aura mengerikan ini membuat patua merasa ada semacam kekuatan yang memaksanya untuk tunduk. Tubuh King Su Zi bergetar, dan wajah tuannya sangat pucat. Ini buruk. Gongsun Wu King sangat ketakutan. Dia segera bergegas keluar dari aula dan bergegas ke kuil raksasa. Kuil jiwa bela diri. Karena aura yang mengerikan itu, para ahli dari kekuatan besar di bawah kuil jiwa bela diri segera muncul. Apakah ini alam abadi sejati? Aura ini sungguh mengerikan. Tuan Gu Suanzun telah berhasil. Namong Suan sangat gembira. Namong Suan tertawa terbahak-bahak. Tuan Gu Suanzun telah berhasil mencapai alam abadi sejati. Zhu Tianmo juga telah berhasil mencapai alam abadi sejati. Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan Dewa Naga untuk melawan kita. Feng Wu Chen. Apakah Anda merasakan aura kematian? Ha ha. Aura ini seratus kali lebih mengerikan daripada puncak sembilan bintang. Ini jelas alam abadi sejati. Yi Tian Shan tertawa gembira. Tetua ketiga berteriak kegirangan. Pelindung Nifeng dan sepuluh yang mulia dapat dibalaskan. Kekuatan yang membuat orang-orang tunduk. Para ahli terkejut dan ketakutan. Selamat kepada Lord Gu Suanzun karena telah berhasil mencapai alam abadi sejati. Jadilah abadi. Semua orang di Kuil Jiwa Beladiri berteriak dengan hormat. Suara mereka nyaring dan bergema di seluruh Kuil Jiwa Beladiri. Di istana unik di Kuil Jiwa Beladiri. Zhu Tianmo dan Lord Gu Suanzun telah berhasil menembus alam abadi sejati yang legendaris. Mengapa Longhun tidak melakukan apapun? Longhun tidak lebih lemah dari Lord Gu Suanzun dan Zhu Tianmo. Aneh sekali, kata seorang pria jangkung, kurus, dan berotot dengan ragu. Pria tampan lainnya mengerutkan kening. Apakah alam abadi sejati benar-benar membutuhkan seratus ribu tahun untuk menerobos? Kaka, karena Zhu Tianmo dan Tuan Gu Suanzun sudah melangkah ke alam abadi sejati, sebaiknya kita keluar dan berkeliling. Pria berjubah hitam lainnya tertawa dengan arogan. Saatnya belum tiba, perang akan segera dimulai. Ras Iblis Langit dan Kuil Jiwa Beladiri pasti akan bekerja sama untuk menghancurkan Dewa Naga. Kita lihat saja sekarang, kata pria tampan itu acuh tak acuh. Melihat kekosongan melalui jendela istana, lelaki tampan itu berpikir, Feng Wuchen, Dewa Naga sedang menghadapi situasi yang putus asa. Apa yang akan kamu lakukan?